Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menarik data PTK baru dari webmanajemen dapodic ke aplikasi dapodic 222c nah disini pertama kali kita cek dulu ke webmanajemen dapodic atau web spdata di kemdikbudgo.id ya apakah PTK yang sudah kita ajukan ke dinas yaitu melalui sekolah negeri maupun sekolah yayasan yaitu melalui operator yayasan ini sudah disetujui oleh dinas kita cek dulu di web spdata di datadik dapodic atau webmanajemen dapodic ya kita cek apakah PTK tersebut sudah ada PTK tetiknya ya sudah ada kita masuk saja ke PTK kemudian kita geser ke bawah nah ini dia ini atas nama lilis Setiawati ini adalah teknik dan PTK baru ya yang baru jadi input dan di asesi oleh dinas namun di aplikasi dapodic PTK atau teknik ini tidak ada belum masuk ya karena statusnya teknik dan PTK baru jadi belum ada nah kita cek dulu di aplikasi dapodic 222c apakah sudah ada atau belum oke kita cek lagi nah ini di menu GTK tidak ada ya kita cek di menu tendik tendik ya di menu tendik di menu tendik juga tidak ada nah ini kosong jadi kita lakukan tarik data saja di aplikasi dapodic menggunakan akun operator sekolah tarik data dan singkronisasi data pun juga bisa PTK akan bisa masuk nah disini ya di web manajemen dapodic PTK sudah ada namun di aplikasi dapodic tidak ada kita lakukan validasi dulu ya di sini saya menggunakan akun operator sekolah untuk menarik datanya sebenarnya kita bisa menggunakan akun kepala sekolah untuk melakukan singkronisasi itu sama saja di sini saya lebih menggunakan akun operator sekolah untuk menarik data PTK yang sudah ada di manajemen dapodic kita lakukan validasi dulu semuanya Oke kita tunggu sampai validasi selesai dan bagi rekan-rekan yang baru saja menemukan channel kami di berandanya bantu share jika bermanfaat dan klik subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat video video tutorial tentang aplikasi dapodic dan dunia pendidikan lainnya oke disini proses validasi sudah selesai ya kita lakukan tarik data saja kita lakukan tarik data oke disini kita tunggu loadingnya selesai ya disini prosesnya agak lama jadi kita tunggu saja oke nah menu tarik data sudah muncul disini kita langsung klik tarik data saja dan pastikan jaringan internet itu stabil stabil ya maksudnya stabil disini adalah jaringannya tidak naik turun tidak penting menggunakan jaringan yang kuat kenapa demikian jaringan yang kuat itu belum tentu stabil yang kita butuhkan adalah jaringan stabil kemudian kelancaran dalam sinkronisasi yang pertama itu dipengaruhi semakin banyaknya orang melakukan sinkronisasi maka proses sinkronisasi akan lama dan akan terganggu ya kemudian kalau jika disaat sinkronisasi operator lain atau sekolah lain itu tidak ada maka prosesnya akan cepat juga kemudian dipengaruhi oleh jaringan internet ya jaringan internet juga mempengaruhi proses sinkronisasi data terima kasih 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 oke disini proses tarik data sudah selesai ya membutuhkan waktu 2 menit 20 detik dan ini kita baca data yang masuk ke lokal Ini ada satu PTK Perubahan yang masuk ke lokal Ini ada satu PTK PTK terdaftar juga ada satu Nah ini bisa kita langsung cek ke validasi Atau kita cek langsung ke menu GTK Nah kita refresh dulu Kita ctrl F5 atau cukup kita klik enter di belakang web Atau URL dashboard lokal 5774 Nah ini sedang melakukan refresh Oke ini sudah refresh ya Sudah refresh kita langsung saja ke menu GTK GTK kita klik GTK kita klik ya Langsung ke menu tendik Di guru tidak ada ya Nah ini di guru tidak ada Kita langsung ke menu tendik karena tenaga perpustakaan Oke nah ini dia Ini akunnya belum di verifikasi Masih silang ya Atas nama Lilis Setiawati Nah proses yang kita lakukan itu Penarikan data sudah berhasil ya Tinggal kita melengkapi data Lilis Setiawati ini Mulai dari riwayat pendidikan Kemudian riwayat tugas tambahan Baru kita lakukan sinkronisasi data pada aplikasi Dapodik Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!